Selamat pagi anak KBB Ketemu lagi sama Miss Lydia hari ini Ya hari ini anak-anak tidak ada zoom ya Karena nanti kita akan adakan zoom lagi pada hari Rabu Nanti kita akan bertemu juga loh dengan Miss Dini Jadi hari ini Miss Lydia mau ajak anak-anak untuk bernyanyi bersama Sebelum kita melakukan kegiatan Ayo anak-anak lipat tangan tutup mata Miss Lydia mau ajak anak-anak untuk bernyanyi lagu KUBUKA HATI Sama seperti ibadah kita minggu lalu Yuk kita belajar sama-sama ya Ku buka hatimu untuk firmamu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan mau lakukannya Setiap hari Kita ingin menjadi roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku Berkurungi fitnah Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Karena Tuhan yang manis Terima kasih Tuhan untuk hari ini Sekarang kami mau belajar dan bermain Bersama-sama pimpin kami sepanjang hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Oke anak-anak Sekarang tiba saatnya kita akan melakukan pembelajaran Seperti biasa Hari ini Miss Lydia mau ajak anak-anak Mengenal lagi namanya garis yang baru Garis apa yang kira-kira anak-anak Nah hari ini Miss Lydia akan jelaskan melalui video ini Setelah itu anak-anak akan belajar bersama Bapak Rudy Yaitu belajar tentang musik Sudah siap anak-anak? Ayo boleh disiapkan terlebih dahulu Peralat yang akan kita gunakan Kita lihat video selanjutnya ya Oke anak-anak Tiba saatnya kita akan kembali belajar Nah hari ini Miss Lydia akan mengajarkan garis yang baru anak-anak Tapi sebelum kita belajar garis yang baru Coba yuk kita memulang kembali nama-nama garis Masih inget tidak? Kalau yang tangannya dibuka seperti orang mau terbang Namanya garis apa? Garis datar Apa anak-anak? Datar Kalau tangannya turun ke bawah Namanya garis tegak Apa anak-anak? Tegak Kalau yang ada garis datar Lalu ditambah garis tegak Namanya tanda Tambah Apa anak-anak? Tambah Lalu Kalau yang dari atas Turun ke bawah Seperti garis datar Tapi dia miring 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 Nah ini namanya garis miring ke bawah Karena mulai dari atas Turun ke bawah Anak-anak Nah Kalau sekarang Kita mau belajar garis yang Di balik Kalau kemarin turun ke bawah Sekarang kita putar Turun tangannya Ya Mulainya dari bawah Lalu dia naik ke atas Namanya Garis miring Ke atas Apa anak-anak? Garis miring ke atas Oke Nah mulainya dari mana anak-anak? Dari bawah Lalu dia naik Ke atas Seperti ini Ya namanya garis miring ke atas Anak-anak Coba yuk Tangannya ikutin Miss Lydia Dari bawah Naik ke atas Lagi ya Dari bawah Naik ke atas Seperti anak-anak lagi naik ke Tangan Ke gunung Ya bisa juga Naik tangga Nah hari ini Miss Lydia mau ajak anak-anak untuk menulis Nah anak-anak boleh sediakan cita seperti ini Nah coba anak-anak lihat deh Di gambar ini ada anak laki-laki yang sedang apa? Dia mau naik tangga anak-anak Dia ceritanya mau pergi ke sekolah ya Sepertinya ya dia bawa-bawa tas soalnya Nah dia harus melewati tangga Nah kalau mau menaiki tangga mulainya dari atas dulu Apa dari bawah anak-anak? Iya dari bawah lalu dia naik ke atas Apa anak-anak? Ke atas Ya Nah ini namanya garis miring ke atas Yuk sebelum kita belajar mengenal di kertasnya Miss Lydia mau ajak anak-anak untuk mengenal terlebih dahulu di papan tulis Yuk Miss Lydia siapkan dulu ya Oke anak-anak Coba anak-anak lihat dari papan tulis Miss Lydia sudah meniap Lihatkan ceritanya tangga dari sini Ceritanya dia akan naik ke atas anak-anak Mulainya harus dari bawah Ceritanya ada anak-anak kecilnya tadi di bawah sini Dia mau naik ke atas Yuk kita bantuin yuk naik ke atas Mulainya dari bawah Lalu naik ke atas Pelan-pelan ya Naik Naik Ke puncak gunung tinggi tinggi sekali Oh oh boleh gak seperti ini anak-anak miring ternyata Wah tidak boleh ya ternyata ya Kita harus rubah lagi Miss Lydia hapus dulu Sebentar Di sini dia bikin lagi titik-titiknya Biar turut contoh anak-anak Bentar ya Kita coba sekali lagi ya Gak boleh kayak tadi ya Melengkung namanya bukan garis Miring jadinya Yuk kita mulai dari bawah Naik 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 Ke puncak gunung tinggi tinggi sekali Yeay Anaknya sudah naik pelan-pelan Naik ke atas Dan dia sudah sampai di atas Dan yeay Dia sudah tidak di bawah lagi anak-anak Nah hari ini kita akan mengerjakannya di lembar kerja anak-anak Yang tadi sudah Miss Lydia jelaskan Yuk sediakan ya Miss Lydia hapus dulu Bye bye Oke Miss Lydia taruh di papan dulu Seperti ini Kira-kira anak-anak terlihat ini gak? Miss Lydia majuin ya Kameranya Oke sudah terlihat anak-anak? Nah sekarang saatnya kita bantui anak laki-lakinya Untuk naik ke atas Yuk Mulanya dari bawah naik ke atas ya Naik naik ke puncak gunung Tinggi tinggi sekali Hooray Dia sudah sampai di atas Sekarang saatnya kita coba kerjakan yang di bawah ya anak-anak Ayo mulai dari bawah naik ke atas Naik naik ke puncak gunung Sebelahnya lagi Tinggi tinggi sekali Lagi ya Lagi ya Naik naik ke puncak gunung Sebelahnya lagi Tinggi tinggi sekali Yang terakhir Naik naik ke puncak gunung Tinggi tinggi sekali Yeay Tepuk tangan semuanya Sekarang dia sudah ada di atas anak-anak Nah berarti hari ini pekerjaan kita adalah menulis garis miring ke atas Oke anak-anak Berarti hari ini kita menulis garis miring ke atas Coba yuk tangannya dibuka dulu Dari atas Eh dari atas Dari bawah dong Dari bawah naik ke atas Namanya garis miring ke atas anak-anak Coba sekali lagi ya Dari bawah naik ke atas Namanya garis miring ke atas Kalau yang seperti ini namanya garis apa? Garis miring ke bawah Kalau yang seperti ini Garis datar Kalau yang seperti ini Garis tegang Kalau yang seperti ini Tanda tambah Oke Pembelajaran kita cukup sampai di sini Bisa lihat tunggu Anak-anak harus menulis sendiri ya Ya harus menulis sama Mami Oke anak pintar Mesti lihat tunggu ya fotonya Selamat mengerjakan Bye-bye anak-anak